Untuk mencegah penyebaran varian baru Corona Omikron, pemerintah melarang kedatangan warga asing yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara. Sedang bagi warga Indonesia wajib karantina 14 hari. Aturan yang berlaku mulai 29 November ini pun menuai kekecewaan dari warga negara Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan. Munculnya varian baru COVID-19 Omikron di Afrika membuat pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk melakukan pengetatan di sejumlah pintu masuk internasional. Ada pun beberapa kebijakan pengetatan ini antara lain. Yang pertama, menutup sementara atau melarang warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir di 11 negara yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist atau negara dengan temuan penyebaran COVID-19 varian baru Omikron. Yang kedua, warga negara Indonesia memiliki riwayat perjalanan di 11 negara tersebut wajib menjalani karantina selama 14 kali 24 jam. Yang ketiga, warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke tanah air di luar dari 11 negara yang masuk dalam daftar hitam itu harus menjalani masa karantina yang lebih panjang yakni 7 kali 24 jam. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan dan Pihak Imigrasi, Persenin 29 November 2021, WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong ditolak masuk ke tanah air. Girjan Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga dari negara-negara tersebut. Frida Olivia, salah satu WNI yang tinggal di Cape Town, Afrika Selatan mengaku kecewa atas kebijakan ini. Tak ada pilihan, ia dan suami pun terpaksa harus menunda kepulangannya ke tanah air lantaran situasi yang serba tak menentu. Frida yang sudah 12 tahun tinggal di Afrika Selatan ini menambahkan ketentuan masa karantina selama 14 hari bagi WNI dari negara-negara yang masuk dalam daftar larangan ini sangat mengelitkan. Dengan adanya kehebohan ini, akhirnya kita jadi kecewa banget gitu. Memang menurut peraturan untuk WNI masih diperbolehkan untuk masuk. Tapi dengan periode karantina 14 hari, it's really too much. Dan biaya yang harus kita sisihkan untuk karantina itu nggak sedikit mbak. Jadi, ya terus terang kecewa sekali dan berharap kebijakan ini akan direview. Sementara itu KJRI Cape Town terus mengimbau WNI untuk mematuhi kebijakan baru di tanah air sekaligus memantau situasi dan regulasi pemerintah Afrika Selatan. Tentunya kami juga mengimbau agar para WNI menunda sementara ke pulangan ke Indonesia. Bagi yang WNI mungkin tidak masalah meskipun harus menghadapi karantina 14 hari. Namun sebagian besar di sini WNI mempunyai pasangan WNA Afsel. Dan untuk sementara, VITAS atau visa izin terbatasnya juga belum bisa diterima selama masa dua minggu. Dan tentunya pemerintah Indonesia juga secara berkara akan melakukan review terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah Afrika Selatan sendiri pun mengecam langkah sejumlah negara yang melakukan travel ban terhadap negaranya. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut tindakan negara-negara ini adalah bentuk diskriminasi serta berpotensi mencederai ekonomi Afrika Selatan yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pasca ditemukannya varian baru Corona Omikron di Afrika Selatan pada 24 November lalu, WHO terus melakukan penelitian terkait karakter mutasi dari varian ini. WHO sendiri telah memperingatkan negara-negara yang melakukan pembatasan perjalanan untuk mengedepankan pendekatan berbasis ilmiah ketimbang tergesa-gesa melakukan pelarangan.